Terima kasih telah menonton! Pastri mengaku rela antri dan berdesakan karena minyak goreng yang dijual cukup murah, yaitu Rp13.500 per liter. Sementara di pasaran harganya Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter, itu pun barangnya langkah. Toko-toko hujan gak ada minyak sekarang. Sudah langkah itu ya? Sudah langkah. Harus antri-antri gitu? Iya, walaupun antri gak apa-apa, yang penting dapat diantara. Antri lama tadi Bu? Iya, antri lama jam 10 sampai sekarang. Bupati Magetan Subrawato menjelaskan operasi pasar sebagai upaya Pemkap dalam menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Pemkap menggandeng perusahaan asal Sidoarjo. Minyak goreng ya, minyak goreng ini harganya beberapa saat lalu, harganya naik. Dan saat ini kita mencoba untuk di sini, kita tempatkan di sini karena jauh ya, jauh dari pasar, jauh dari ini, sehingga kita pilih di sini. Kita berharap untuk memberikan psikologis ya, mekanisme pasar sehingga nanti dengan operasi pasar ini secara psikologis yang menimbun atau apa itu nanti akan segera dikeluarkan. Dalam operasi pasar kali ini, Disperindak Magetan menyediakan sebanyak 2.000 liter minyak goreng. Satu orang atau satu KTP dijata hanya 2 liter minyak goreng.